Bagaimana kemudian deklarasi yang dilakukan ketika bahkan Pak Jokowi tidak ada di Indonesia? Pak Beni melihat ini satu kebetulan atau ini satu kesengajaan yang dibuat? Ya ini kan sebuah menunjukkan bahwa PDI Partai Yang Mandiri ya. Ibu Profesor Dr. Megawati itu kan punya kematangan politik yang kuat. Dan itu menunjukkan bagaimana dia membangun kesadaran berpolitik Bahwa politik itu adalah bukan semata-mata untuk kekuasaan Tapi politik itu untuk melayani negeri dan mengabdi kepada negeri. Jadi yang saya katakan politik keheningan. Dalam politik keheningan dia tidak pernah akan menunjukkan kemarahannya. Dia tidak pernah akan mencelah, dia tidak pernah akan menghibir, dia tidak pernah akan membuat kegaduan. Tetapi dia membawa perlawanan. Jangan menyalahgunakan kekuasaan. Kalau kamu menyalahgunakan kekuasaan, maka saya akan menunjukkan sosok-sosok yang selama ini kritis terhadap kekuasaan. Dan sosok ini didukung oleh masyarakat sipil. Ini kan sebagai bentuk perlawanan simbolik. Nah perlawanan simbolik dengan menunjuk Prof. Dr. Mahfud MD punya bumega kesadaran Bahwa ada yang tidak beres dalam bidang hukum. Ya maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa terlalu mudah dan masih... Bagaimana kalau kendaraan itu gitu ya. Ini kita tidak bicara kendaraan elit, tapi ini kalau ada dukungan dari rakyat, Anda sendiri-sendirian dia memangnya. Setelah putusannya MK dibahas bersama kita? Saya cuma mau memberi isyarat kisi-kisi tentang calon wakil presidennya Pak Prabowo hanya dengan dua pantun. Indonesia negeri yang kaya, penuduknya berjuta-juta. Kita ingin Indonesia jaya, Prabowo dan anak muda jawabannya. Beli pisang sambil sepedaan. Pulangnya mampir stasiun balapan. Jawab pres Pak Prabowo akan segera diumumkan. Dia sosok berpengalaman di pemerintah. Sosok itu yang diharapkan, yang saya katakan tadi. Karena dia berharap kalau Gibran dicalonkan menjadi wakilnya Prabowo, Prabowo akan mendapat penuh dukungan dari Pak Jokowi. Yang saya katakan simbol itu. Tapi kenapa?